sangat berfungsi sekali ya lihat menetes ya kemudian manfaat yang seracutnya yaitu untuk mengurangi limbah plastik seperti ini ya jika para petani bisa memanfaatkan botol-botol plastik seperti ini untuk dijadikan irigasi tetes kemungkinan limbah plastik tidak berserakan dimana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat para sahabat dan ikut semua dimanapun berada baik di video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat dan ikut semua bagaimana cara untuk membuat irigasi tetes ya dengan memanfaatkan botol bekas seperti ini kemudian manfaat dari pada irigasi tetes ini yang pertama untuk menghemat air kemudian agar supaya tanaman kita terutama yang di polybag ya itu kebutuhan airnya tercukupi yang sehingganya tanaman kita tetap segar walaupun di musim kemarau seperti saat ini ya sahabat tani oke para sahabat tani kesemua langsung saja kita menuju ke cara pembuatannya ya jadi untuk cara pembuatannya ini sangat mudah sekali sangat gampang sekali ya sahabat tani kemudian jangan lupa sahabat tani sambil memperhatikan video ini jangan lupa ya untuk menekan tombol like-nya kemudian subscribe dan juga jangan lupa di share video ini ke sahabat tani yang lain agar supaya ilmunya yang didapat dari menonton video ini bisa lebih bermanfaat lagi oke jadi yang pertama kita ambil penutup botolnya seperti ini ya sahabat tani kemudian kita lubangi dari alah bagian dalam seperti ini nah fungsi dari pelubangan ini yaitu untuk penempatan daripada katen bat ini ya sahabat tani kemudian untuk lubangnya ini jangan terlalu lebar kira-kira katen bat ini masuk ya sahabat tani jadi pertama kita lubangi dulu kotor-kotornya ini kemudian selanjutnya di bagian pantat ataupun di bagian bawah dari botol ini kita lubangi juga ya sahabat tani fungsi dari pelubangan di bagian bawah ini yaitu untuk membuat setelan kecepatan tetesan dari air yang dihasilkan oleh irigasi tetes ini jadi yang pertama kita lubangi ya sahabat tani caranya kita bakar dulu pakunya nah kita bakar seperti ini ya sahabat tani nah kemudian kita buat lubang di bagian bawah seperti ini nah intinya ini untuk membuat setelan ya sahabat tani agar sempatnya kesempatan dari tetesannya nanti ini bisa kita setel disini sahabat tani oke setelah kita lubangi tutup botol dan juga bagian bawah dari botolnya ini selanjutnya kita potong katen bat ini ya menjadi dua bagian ya sahabat tani kita potong seperti ini kemudian kita masukkan katen bat ini dari arah dalam seperti ini ya sahabat tani nah caranya seperti ini ini yang ada kapasnya ini di bagian dalam kemudian kita tarik seperti ini sahabat tani nah seperti ini nah ini sudah jadi ya sahabat tani nah ini sudah hampir jadi ya setelah seperti ini selanjutnya fungsi dari kain ini ya sahabat tani nah ini adalah untuk sebagai setelan kecepatan ya sahabat tani nah seperti ini nah kita gulung kemudian kita masukkan ke pantat ataupun bagian bawah dari botol yang kita lubangi tadi nah setelah seperti ini nah ininya kainnya sudah kita masukkan disini kemudian tutup botolnya yang setelah kita beri katen bat ini sudah kita pasang seperti ini selanjutnya kita pasang penyangganya ya sahabat tani yaitu dari bilah bambu seperti ini nah caranya seperti ini nah untuk pengikatnya yaitu menggunakan plastik ataupun bisa memakai rapia ataupun bisa memakai karet ya sahabat tani akan tetapi disini saya menggunakan plastik dari bekas selang drip ya yang saya bakar yang saya belah sehingga menjadi seperti ini nah kalau menggunakan bekas selang drip ini terlihat rapi sahabat tani nah caranya seperti ini nah setelah kita ukur kira-kira sudah pas seperti ini kemudian kita bakar di bagian ujung seperti ini untuk melengketkannya nah seperti ini ya nah ini sudah terlihat rapi kemudian untuk memperkuatnya kita tambah lagi ikatannya ya di bagian atas seperti ini nah kita ukur kira-kira sudah pas kemudian kita potong seperti ini nah kemudian setelah pas kita rekatkan ya sahabat tani semua nah jajinya seperti ini ini sangat rapi sekali ya sahabat tani semua nah tuh oke ya jadi untuk pembuatannya seperti ini nah jadinya seperti ini sahabat tani oke para sahabat tani semua ini sudah jadi ya saya membuat irigasi tetesnya nah dan kebetulan ini saya baru menanam gambas dan sudah mulai tumbuh ya dan pada saat ini sudah memasuki musim kemarau maka sangat tepat sekali jika kita membuat tetes irigasi tetes yang sederhana ini ya sahabat tani jadi pembuatannya sangat mudah kemudian sederhana akan tetapi manfaatnya sangat baik sekali sahabat tani oke langsung saja kita harus dicoba ya irigasi tetes yang sederhana ini sahabat tani oke kita buka penutupnya kemudian selanjutnya kita isi menggunakan air ya sahabat tani jadi cara pengisiannya cukup kita berdirikan seperti ini ya sahabat tani bisa kita isi air seperti ini ya jadi ini akan lebih irit lagi di dalam penggunaan air ya sahabat tani jadi tidak boros akan tetapi kebutuhan air dari tanaman kita itu bisa tercukupi ya sahabat tani jadi tidak terbuang sia-sia airnya oke setelah kita isi air kemudian kita tutup ya dengan rapat nutupnya selanjutnya kita tancapkan di dekat tanaman di dekat tanaman sahabat tani cara penancapannya seperti ini ini sangat simpel sekali ya seperti itu sahabat tani nah seperti ini ya sahabat tani semua jadi sangat berfungsi sekali ya sahabat tani lihat menetes ya kemudian tetesannya tidak terlalu kencang kemudian tidak terlalu lambat jadi ini sangat bagus sekali ya tetesannya sahabat tani semua terlihat nah kemudian yang seperti saya bilang tadi ini fungsi dari kain ini untuk mengatur kecepatan tetesan ya sahabat tani jika ingin tetesannya lebih cepat ininya kita tarik agak kita tarik seperti ini nah itu akan lebih cepat lagi tetesannya tuh nah kita tarik sedikit itu akan memperlaapan akan mempercepat tetesannya ya sahabat tani nah seperti itu oke para sahabat tani semua jadi demikian tadi ya tutorial cara membuat irigasi tetes sederhana ya jadi pembuatannya sangat mudah sekali kemudian bisa berfungsi dengan baik ya sahabat tani semua terlihat tetesannya sangat stabil nah kemudian manfaatnya ini sangat banyak sekali yang pertama menghemat kebutuhan air ya sahabat tani kemudian yang selanjutnya terutama bagi tanaman kita yang berada di polybag itu biasanya pada saat musim kemarau itu seringkali terjadi kekeringan maka dengan memanfaatkan irigasi tetes sederhana ini mudah-mudahan tanaman kita tidak kehabisan air ataupun tidak kekurangan supply air ya sahabat tani nah kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengurangi limbah plastik seperti ini ya sahabat tani jika para petani bisa memanfaatkan botol-botol plastik seperti ini untuk dijadikan irigasi tetes kemungkinan limbah plastik tidak berserahkan di mana-mana selain itu juga manfaat untuk tanaman itu sangat baik sekali ya sahabat tani kemudian jika kita ingin menambahkan POC ataupun pupuk dalam bentuk cair itu bisa kita tambahkan melalui irigasi tetes sederhana ini oke semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati